Jutuhan selamat pagi, shalom bapak ibu saudara, kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk kita bersama menikmati berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak di surga terima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang baru, buat hidup yang Tuhan masih beri kepada kami. Kami mau jalani hari ini, tapi sebelumnya kami mau datang dibekali dengan kekuatan firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi sulu, yang menjadi kekuatan penolong buat setiap kami dalam kami menjalani hari ini. Tuhan memberkati kami pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak ibu saudara, pagi ini kita masuk di dalam titus pasalnya yang pertama. Saudara, kita melihat bersama pada ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca ayat ini. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, saya mau bacakan lewat versi yang lain, versi firman Allah yang hidup, saudara. Karena ini lebih jelas buat kita. Saya bacakan, orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Orang-orang semacam itu mengaku bahwa mereka mengenal Allah. Tetapi dari tindak tanduknya kita tahu bahwa mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Mereka busuk dan tidak taat. Serta sama sekali tidak dapat diharapkan berbuat baik. Saudara, lebih jelas, saudara. Dikatakan dalam ayat ini bahwa orang yang bersih hatinya itu mampu, boleh saya katambahkan, mampu melihat kebaikan dalam segala sesuatu. Mampu bisa melihat kemurnian dalam segala sesuatu. Ketikapun yang dia lihat secara mata, jasmani, itu adalah sesuatu yang jelek. Ya, sesuatu yang tidak baik. Tetapi katanya orang yang bersih hatinya mampu melihat kebaikan di tengah-tengah keburukan situasi yang saat itu terjadi. Tapi orang yang hatinya jahat, saudara, aku dikatakan dia tidak dapat dipercaya. Dia akan melihat kejahatan dalam segala sesuatu. Ketikapun yang dia lihat itu baik. Tetapi apa? Tetapi dia selalu melihat kejahatan di dalamnya. Saudara, kita ada dalam kelompok yang mana? Tidak usah menuduh satu dengan yang lain ya. Tapi ini menjadi sebuah koreksi buat saya, buat saudara. Kita ini, itu akan menentukan seperti apa hati kita, cara pandang kita, menilai keadaan yang ada di sekitar kita. Itu akan menentukan, itu menjadi indikator seperti apa sih hati kita sesungguhnya. Hati kita yang bersih ya, atau hati kita masih dikuasai dengan hal-hal yang kotor. Ini firman Tuhan yang sampaikan buat kita semua. Supaya kita bisa mengevaluasi diri. Jangan sampai kita melihat situasi yang baik, tetapi di tengah-tengahnya kita bisa melihat, kita hanya melihat yang jelek, saudara. Tapi orang yang benar katanya, dia melihat situasi yang buruk dengan matanya, tetapi imannya mampu melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah situasi yang jelek, yang tidak baik, yang dia sedang alam. Hari-hari ini situasinya lagi jelek, secara daging, secara mata kita, situasinya lagi gak menentu. Tetapi biarlah, saudaraku, saya dan saudara tetap mampu melihat ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ada amin, saudara. Kita masih mampu melihat ada janji-janji Tuhan. Kita masih bisa melihat pengharapan di dalam situasi yang sulit ini. Kita masih mampu melihat sesuatu yang indah dibalik semua yang buruk yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Bukan sedang membodohi diri kita sendiri, tidak, saudara. Tetapi ini bagaimana sesungguhnya menyadarkan tentang seperti apa hati kita hari-hari ini. Yang dikatakan oleh Firman Tuhan, kalau orang itu hatinya jelek, hatinya kotor, maka di tengah-tengah situasi yang baik sekalipun, dia hanya melihat, dia tetap melihat situasi yang baik itu situasi yang gak baik sesungguhnya. Tapi ketika hatinya ini bersih, hatinya ini benar, maka apa, saudara. Firman Tuhan katakan, dia mau bisa melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kebalikannya. Dan pada akhirnya apa, saudara. Bukan cuma itu, karena kemudian Alkitab mengatakan, saudara ku, ya, Alkitab mengatakan bahwa dari cara pandang kita, saudara ku, dari hati kita, kemudian menentukan cara pandang kita, lalu kemudian apa, menentukan sikap kita. Karena ayat ini kemudian bilang begini, saudara ku. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Seperti apa hati kita, itu akan menentukan seperti apa cara pandang kita. Seperti apa cara pandang kita, itu akan menentukan seperti apa perbuatan dan tindakan kita. Jadi ternyata ini berantai, saudara. Saling mempengaruhi. Perbuatan kita ternyata tidak berdiri sendiri. Perbuatan kita ini tidak berdiri sendiri. Perbuatan baik kita itu ditentukan faktor hati kita, keadaan hati kita. Benar atau tidak benar. Tuhan tolong kita, saudara ku, ya. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Boleh mengoreksi, saudara. Adakah hari-hari ini kita hanya melihat sesuatu yang buruk ini, buruk. Tidak ada pengharapan, tidak ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Kalau seperti itu yang kita lihat, maka itu tandanya kita mesti datang sama Tuhan. Untuk apa? Kita minta kemurahan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Membersihkan pikiran kita. Memurnikan lagi kehidupan kita. Kita minta anugerah Tuhan, saudara. Kita datang dengan kerenan hati kita. Kita izinkan Tuhan melawat setiap kita. Supaya hati kita ini dibersihkan. Dari hal-hal yang kotor. Sehingga apa? Sehingga kita mampu melihat di tengah-tengah keburukan ada kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah hal yang gelap ada terang Tuhan yang kita masih bisa lihat, saudara. Menolong setiap kita pagi hari ini. Jalani hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Jalani hari ini dengan cara pandang yang baru. Ya, saudara. Jalani hari ini dengan sebuah apa ya, saudara. Dengan visi yang baru yang dari Tuhan. Bahwa di dalamnya, di dalam hari-hari yang seperti ini yang kita jalani. Tetap ada kebaikan Tuhan. Tetap ada peluang-peluang. Tetap ada kebaikan Tuhan yang masih tersedia buat saya dan saudara. Di hari-hari yang seperti ini, bapak ibu saudara. Mari kita berdoa, bapak ibu saudara. Terima kasih buat kebenaran firmanmu pagi hari ini. Yang sudah menegur kami. Tetapi memulihkan kami. Yang sudah menegur kami. Tetapi juga memberkati kami. Kami menyerahkan, hamba menyerahkan setiap jemaatmu ke dalam tangan pengasihanmu. Biar anugerahmu melawat mereka. Anugerahmu memulihkan hati mereka, pikiran mereka. Sehingga hati mereka disucikan. Hati mereka dimurnikan Tuhan. Dari segala hal-hal yang ngejati dalam nama Tuhan. Sehingga ketika hati mereka dipulihkan. Cara pandang mereka dipulihkan. Cara pandang mereka dipulihkan. Maka sikap dan perbuatan mereka juga berubah. Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Buat firmanmu. Hama menyerahkan. Dan memberkati setiap jemaatmu. Sepanjang hari ini ada perlindungan. Ada berkat Tuhan. Yang turun menyertai setiap jemaatmu sepanjang hari ini. Dimanapun mereka berada. Ada dalam perlindungan. Ada dalam penjagaan Tuhan. Hal-hal yang jahat kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Yang dalam keadaan lemah. Yang dalam keadaan tidak berdaya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Jama mereka. Ekonomi-ekonomi yang sedang terpuruk Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jama tolong mereka. Tolong mereka. Tuhan Allah kami yang hebat. Tuhan yang maha kuasa. Yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya setiap kami sudah dijama. Kami ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima berkatmu. Haleluya. Amin.